Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat bertemu kembali dengan saya Suti Rahyono Dalam diskusi literasi keuangan yang kedua Tentang bijak mengelola uang usaha Dalam upaya meningkatkan keuangan keluarga Baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan Dengan cara memanfaatkan waktu ruang untuk usaha Langkahnya antara lain Yang pertama, gunakan pola berpikir wira usaha Yang kedua, bagi yang sudah bekerja Usaha tersebut tidak mengganggu waktu dan kualitas pekerjaan Yang ketiga, pilih usaha yang disenangi Tidak ikut-ikutan Yang keempat, gunakan yang ada di sekitar kita Yang kelima, gunakan muda sesedikit mungkin Dan yang keenam, mengelola keuangan usaha dengan baik Pola pikir wira usaha Pola pikir wira usaha tentu sangat berbeda dengan karyawan Orang menjadi karyawan karena pola pikirnya bagaimana berpenghasilan tetap Lain halnya dengan mereka yang ingin wira usaha Pola pikirnya bagaimana tetap berpenghasilan Kelihatannya sepilih hanya dibalik berpenghasilan tetap dengan tetap berpenghasilan Tetapi hal ini mempunyai rentetan Langkah yang berbeda Filosofi seorang karyawan biasanya menganut Falsafah makin berisi makin merunduk Tetapi seorang wira usahawan biasanya menganut falsafah Makin berisi makin tegak Bagi karyawan tidak senang menyebut kelebihan dirinya Tetapi bagi wira usahawan selalu menyebut kelebihan usahanya Kelebihan apa yang dimiliki oleh usahanya tersebut Kebiasaan karyawan dalam mengelola penghasilannya Biasanya begitu terima pendapatan gaji dipakai untuk belanja Selanjutnya sisa dari belanja akan dimasukkan ke tapungan Atau menjadi tapungan Ada juga kebiasaan karyawan Belanja dulu walaupun belum gajian Utang tetangga menggunakan kartu kredit Dia belanja akan dibayar setelah pendapatan Kebiasaan ini biasanya hasilnya tekor di akhir bulan Bagi wira usaha kebiasaan di dalam mengelola pendapatan atau penghasilan Biasanya begitu terima pendapatan ditabung lebih dulu Untuk menjaga kelangsungan-kelanggengan usahanya Baru sisa dari tabungan tadi baru digunakan untuk belanja Dalam hal menyimpan tabungan Seorang wira usaha memilih bentuk yang tepat Bukan dalam bentuk yang bisa diambil setiap saat dengan ATM Bisa dalam bentuk emas Atau aset-aset lain yang produk di Yang menghasilkan Bisa tanah, bisa ternak, bisa tanaman Yang kira-kira gampang dijual Tidak seperti ATM Yang setiap saat bisa diambil Mengelola keuangan usaha dengan baik Agar usaha yang kita miliki Yang kita bangun bisa berjalan Bisa tumbuh Bisa membesar Dan akhirnya bisa berkembang Pada saat awal kita memulai usaha Tentu kita menggunakan modal Atau uang Dimana sebagian modal tersebut Kita gunakan untuk membeli peralatan usaha Sebagian lagi kita gunakan untuk membeli bahan baku Membeli barang dagangan Dan sebagian lainnya Kita gunakan untuk membiayai biaya operasional Untuk membayar kewajiban-kewajiban bulanan yang muncul Model yang kita gunakan untuk membeli peralatan usaha Kita sebut investasi Sedangkan modal yang kita gunakan untuk bahan baku Serta membiayai operasional Kita sebut sebagai modal kerja Barang-barang investasi Peralatan usaha yang kita gunakan Tentu dari waktu ke waktu akan semakin usang Dan harus diganti Hingga pada akhir masa Pakainya Agar usaha itu langgeng Maka kita harus punya tabungan Sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu Sehingga bisa mengganti peralatan yang usang atau rusak tadi Di dalam keuangan biasanya disebut Dana penyusutan Atau di dalam bahasa awamnya adalah Dana cadangan permajaan alat Atau mungkin kita lebih yakin lagi Bahwa ini harus ada cadangan kelanggenan usaha Agar peralatan bisa diganti Dan usaha tetap berjalan Setelah usaha kita berjalan Maka uang yang kita kelola adalah Uang hasil penjualan Jangan harus kita ingat Bahwa setiap kita menerima Uang hasil penjualan Disitu harus dipilah Harus dikelompokkan Menjadi 4 bagian Pemilihan pertama Bahwa uang hasil penjualan itu Harus bisa untuk mengembalikan Modal barang yang terjual Kemudian Kelompok kedua Dipilah sedikit demi sedikit Untuk menabung biaya operasional Setiap bulannya Dipilah lagi Sebagian yang ketiga Untuk cadangan permajaan alat Yang keempat Ada Keuntungan usaha di sana Mengelola uang keuntungan usaha Sebaiknya Keuntungan usaha Tidak digunakan Untuk satu kebutuhan Alangkah baiknya Bisa dibagi menjadi Tiga bagian Sepertiga yang pertama Digunakan Untuk Cadangan Seandainya Bulan depan Kinerja usaha Sepi atau turun Ini ditahan Disimpan Sepertiga bagian yang kedua Ditambahkan kemodal dagang Agar dagangan kita tambah banyak Sehingga usaha kita tambah besar Sedangkan Sepertiga bagian keuntungan lainnya Digunakan untuk Kesestahteraan pemiliknya Silahkan digunakan Untuk kebutuhan keluarga Apabila Sepertiga bagian yang kedua Tidak dipakai Untuk memperbesar usaha Menambah modal Maka ini bisa ditabung Untuk Mengembangkan usaha Membuka Membuka capang baru Atau Membuka usaha yang lainnya Untuk mempermudah mengingat Bahwa Uang usaha Harus dikelola dengan baik Saya mengajukan Lima Pijak usaha Satu Laris dagangan Artinya Dagangnya laris Sehingga Uang hasil penjualan meningkat Yang kedua Utobaboni Artinya Modal dagang Yang kita siapkan Dari awal Tidak berkurang Bahkan Bisa bertambah Yang ketiga Oraboros Uripe Artinya Di dalam mengelola Operasional usaha tersebut Tidak sembarangan Tidak dicampur adu Dengan uang keluarga Yang keempat Langgeng usahanya Disini kita tetip Menyimpan Atau menyisihkan Uang cadangan Peremajaan alat Yang kelima Makmur Bakuli Dengan adanya keuntungan Kita bisa Makmur Bisa Memperbesar Usahanya Bisa Mengembangkan usaha Dan bisa Mencukupi Kebutuhan Keluarga Suatu usaha Bisa berkembang Sarannya Usaha tersebut Haruslah sehat Usaha yang sehat Jika memiliki Keuntungan Setelah Hasil penjualan Usahanya Bisa memiliki Kelebihan Setelah Hasil penjualannya Dikurangi Untuk Mengembalikan Modal barang Yang terjual Mencukupi Biaya operasional Membayar Kewajiban bulanannya Dan menyisihkan Untuk cadangan Kelanggengan Peralatannya Suatu usaha Dikatakan Sakit ringan Jika hasil penjualannya Jika hasil penjualannya Hanya bisa Menyisihkan Modal Barang Dagangan Yang terjual Dan Bisa membayar Biaya operasional Kewajiban Bulanannya Serta Hanya sedikit Bisa menabung Untuk Kelanggengan Usahanya Suatu usaha Dikatakan Sakit parah Jika Sisa hasil penjualan Setelah Disisihkan Untuk Membayar Modal Barang Yang terjual Tidak Bisa Untuk Mencukupi Membayar Kewajiban Kewajiban Bulanannya Yang seharusnya Dikeluarkan Suatu usaha Dikatakan Sekarat Menuju Kebangkrutan Jika hasil Penjualan Usahanya Tidak Mampu Mengembalikan Modal Barang Barang Yang terjual Dikatakan Dikatakan Tidak Dikatakan Marjola Dikatakan Terima kasih.